Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan P2 Eko Mas Pusat Pelatihan Ekonomi Umat Berbasis Fajid Nah kali ini kita ada di tempat Pak Kiai Kolil Nafis Beliau pendiri pesantren Jendegi Amanah Kita akan menanyakan mengenai Hidroponik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Kiai Saya lihat Pak Kiai sekarang lagi bikin Hidroponik Gimana ininya Pak Kiai Silahkan Kita mencoba Membuat 500 meter Hidroponik Kita nyahitin sedikit Dan tidak kena hama Dan nanti ada air rumahnya Banjir pun tidak kena Sehingga steril Nanti tertutup semuanya 500 meter itu Setiap bulan kita dapat 1 ton Tapi dibikin panin berkala Jadi 2 hari sekali Itu panin Sayur-sayuran ada 4 atau 5 macam Sayur-sayuran itu Kita akan selalu Terus menerus Dan kualitasnya pun Kualitas yang bisa Masuk di supermarket Kenapa pilih hidroponik Pak Kiai Untuk ini sayurannya itu Nah pertama Kita disini banyak air Ini kan cuma makannya air saja Dan yang kedua Juga lebih bisa diproduksi Karena kalau umum kan Banyak pakai pesticida ya Pak Kiai Kalau ini kan benar-benar Jadi memang ini bisa dikontrol lah kualitasnya Tapi kita juga ada yang organiknya Oh gitu Yang seperti timun Kita ada organiknya Jadi kita mencoba bagaimana membuat Kedaulatan ekonomi di pesantren Jadi kita ada salunya sendiri Lalu nanti ikan sendiri Kami sedang berupaya Kita juga membeli sawah sendiri Masya Allah Kalau kita punya satu hektare sawah Itu cukup paninnya Untuk membiayai dari Kebutuhan pesantren Jadi nanti kalau kiriman Wali murid ke pesantren Ya beli pada beras kita sendiri Masya Allah Jadi dari alam sendirinya Sayurnya sendiri Berahnya sendiri Ikan sendiri Kalau ini tinggal Tambah lagi Mereka ternak Sehingga dagingnya sendiri Kita mencoba seperti itu Karena Dulu-dulu Ulama mengajarkan Dari yang kita makan Itulah Dia akan membentuk karakter kita Dari yang kita makan Itu yang memudahkan kita belajar Atau kita Rasulullah Sesetengkannya Ayulkas bi-abdol ya Rasulullah Ayulkas bi-abdol ya Rasulullah Kasat apa Mata pencarian apa Yang paling baik ya Rasulullah Ya khairul akma Khairul akmal Amal lukhrajuli Jadi yang paling baik Dari kita yang kita lakukan Kasat itu adalah Dari tangan kita sendiri Produksi sendiri Wahul lukhrajuli Dan perniagaan Jadi kalau kita mengajarkan Habisnya habis Ya kita berkreasi Kita berproduksi Dan kita juga Melakukan perniagaan Nah kita mencoba Santri ini Diajar ilmu Dikuatkan imannya Tapi santri itu Tidak menyandarkan hidupnya Ketulih kepada Allah Bagaimana caranya Kita bersahabat dengan alam Kita bisa produksi sendiri Itu yang kita lakukan Jadi Selain ini hasilnya Bisa dinikmati oleh santri Saya bersama adalah Pendidikan buat santri-santri Anda pulang itu ya bertani Anda pulang itu adalah berkreasi Jadi tidak hanya Belajar agama aja Pak Kili Belajar ekonomi juga Karena ekonomi dan agama kan paralel Jadi yang dianggap agama Terus anti ekonomi Atau ekonomi tanpa agama Banyak pesantren Taunya agama saja Saya pikir Harus ada yang berpikir Tentang ekonominya juga Tapi juga Ada yang didorong Ya agama saja Tidak apa-apa Spesialisasinya Jadi memang Pesantren itu variatif ya Ada yang Tafak Kukhidin Saja Ada pesantren yang sekarang Mudahiran Untuk menjangkau Untuk komunikasi internasional Nah kami menggunakan Istilah pesantren integratif Yang antara teori Praktek Kelas dan luar kelas Alam Dan juga teori Itu kita gabungkan Karena kami Mengawali dari SMP Di situ awal Pemberjukan karakteran anak Oh iya Pak Terakhir Itu kalau Ada yang mau Setuju banding Atau kursus Kesini gimana Pak Mengenai telepon Nah kita kan memang Ini selain hasilnya Untuk santri Pelaksananya adalah edu Kami membuka Kepada sekolah Apakah TK SD SMP SMP Bahkan umum Atau orang menjelang pensiun Mau mengisi waktunya Silahkan belajar kesini Kita dengan senang hati Tanah ini tanah wakaf Sehingga memang diperuntukkan Untuk keberdayaan umat Apakah berdaya Secara imannya Berdaya ekonominya Karakternya Dan juga ilmunya Dan pendidikannya Masya Allah Subhanallah Makasih Pak Gai Jadi Alhamdulillah Pak Gai Kolir Nafis ini Telah menerapkan Ekonomi umat Berbasis masjid Jadi selain Pesantren Juga ada juga Ekonominya disini Jadi Santrinya Dididik juga Tentang ekonomi ya Pak Gai Kita kalau pesantren Pasti ada masjidnya Iya Masjidnya ada Masjidnya Makanya berbasis masjid Berbasis pesantren Jadi kita jemaah Sholatnya Dan jemaah ekonominya Jemaah di sholat Jemaah di iktisot Jemaah sholatnya Berjemaah ekonominya Alhamdulillah Makasih Saudara semua Teman-teman seluruh Indonesia Mengenai P2 Ekonominya Jadi kalau yang ingin belajar Tentang hidroponik Silahkan untuk datang disini Di tempatnya Pak Gai Pesantren Mungkin harus ini dulu ya Pak Gai Pesantren Cendek yang amanah Jalan Kali Mulia Cilodong Depok Silahkan Mungko Kita bisa kerjasama Kita juga bisa memberikan Ya Teori dan pengalaman Dan prakteknya Dan juga pelatihannya Oke Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!